Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Mirsa di YouTube saya info semua 79 yang ini saya berada di tempat Hai tambak udang panami yang berada di daerah berbest jadi suasana seperti ini jadi ini kincir kincir air ini terus berjalan tidak berhenti ya selama masa akan menyebar akan nabur benih ataupun bibitnya itu kincir harus berjalan dulu selama satu bulan ya kurang lebihnya satu bulan kincir harus terus berjalan tujuannya untuk membuat air agar menjadi tua ya karena pelangton-pelangtonnya itu tumbuh ya karena banyaknya oksigen di bawah jadi nanti udang panami akan hidup ya bertahan hidup di air yang ditampak ini pemirsa ini di belakang saya sedang ada proses panen panen panami ya yang robotnya dengan size sekitar 50 50 ekor per kilo ya berhasil kan seperti itu warna besar besar ini modalnya sangat besar ya pemirsa modalnya besar menanggaran sampai M ya jadi yang pernah saya tanya kalau tiga petak ini bisa membutuhkan modal satu M ya satu miliar yang ketiga petak tanda udang panami ini ditabur satu petak ini yaitu 250 ribu sampai dengan 300 ribu per petak ya ditabur benih nanti selama dua bulan nanti akan diambil namanya parsial ataupun penjarangan tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan karena kalau benihnya itu hidup semua ya maka makin besarnya udang itu akan terjadi pemadatan di bawah ya sangat padat maka pertumbuhan udah itu agak terlambat ya jadi maka dua bulan ada parsial biasanya diambil sekitar eh 4 gintal 5 gintal mungkin sampai 6 gintal sampai 8 gintal sampai 1 ton ya parsial itu tujuannya agar pertumbuhannya cepat besar ya untuk antisipasi kepadatan populasi yang ada di bawah ini cara kerjanya seperti ini lokasinya ada di daerah berbes pemirsa ya jadi ini bisnis yang modalnya sangat besar kalau untuk menjanjikan kalau rugi ya sangat besar pemirsa ya ini nih ini menggunakan listrik ya listrik dari PLN ya jalan terus dengan anggaran listrik perbulannya kalau bayar bisa 30-40 juta ini untuk bayar listriknya saja ya di sis yang skala besar partai yang besar ya ini keadaan dan kondisinya seperti ini dan bisa di sana ada tempat garam laut itu sedang panen kita akan mengatakan di sana sedang dikemas untuk dikirim ke tenggelak garam saat ini terkarung yang isi 50 kg itu cuma dihargai 25 ribu ya untuk harga hari ini nah ini mas samsung ini agak banyak nih ini teman-teman sedang ini teman-teman lagi santai nunggu instruksi pimpinan ya untuk ambil udang nanti ya mana lagi istirahat istirahat untuk panen udang ini mas samsung nih biar viral ini mas bahan ini tim-timnya ada duduk disini semua ini kantornya lumayan bagus ya semua ada disini ada kompor karena karyawan makan tidur disini ya ini ada dijaga 24 jam karena modalnya sangat besar ya nah inilah tempat tambak udang panami nanti kalau panen dikirim ke Jakarta dan sekitarnya sudah pernah ternakan ayam itu ya dengan populasi 5000 5000 ekor itu populasinya nah disana juga ada lagi ya tambak udang panami sangat jauh disana di sini area area tambak udang panami yang ada di berbasu para pemirsa yang arah kesana itu hutan mangrove ya tapi wisata itu udah tutup ya karena mungkin terkena abrasi jadi sudah tutup tempat wisatanya karena rusak ini merimu saya masalah sana seperti ini ini semua menggunakan alat-alat besar ya mesin-mesin besar ya yang diangkat menggunakan listrik dengan daya yang sangat besar ini bisnis nggak main-main ini ya model miliaran jadi itu lihat kita disana ada orang panen garam ya produksi garam laut menggunakan plastik plastik membran ya kalau plastik membran berarti garamnya tuh sangat putih bersih ya itu perkarung mencapai Rp50.000 nah jadi separuh harga dari garam tanah nah jadi yang alasnya menggunakan plastik plastik membran itu dihargai Rp50.000 per kantong kalau dasarnya pakai tanah itu per kantong Rp25.000 ya untuk harga saat ini ini di wilayah kekuatan berkesutara ya dan suasana seperti ini tapi perkotok bisa menghasilkan 40 ya sampai 45 kantong ya perkotok nah itu suasana seperti itu disini selalu produksi garam laut dengan kualitas bagus mengkristal dan awet semoga 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 berkesutara dengan kualitas terbaik ya ketika garam sini itu bedanya kalau disimpan tidak mudah mencair ya karena sangat tua mengkristal dan putih bersih nah ini pemirsa ya suasana seperti ini baik pemirsa sampai disini dulu informasi dari saya semoga pemirsa semua di rumah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dalam keadaan sehat ya salam dari saya infosumah 79 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh